Bismillahirrahmanirrahim. Dan sejak dari selang waktu itu, yang sangat panjang, rentang waktu sejak apa, diciptakannya langit dan bumi, sampai hari kiamat, maka Mekah itu adalah suci. Maka tidak halal di dalamnya peperangan dengan alasan meneladani peperangan Nabi SAW. Kalau memang meneladani Nabi, Nabi sendiri sudah bersabda dan kalam Nabi lebih kuat daripada semata-mata fi'il yang tadi. Rasulullah telah mengatakan, ini khusus untukku dan diharamkan untuk orang sebelumku dan yang setelahku. Jadi, barang siapa ingin meneladani Nabi, jangan cuma meneladani fi'ilnya, tapi lihat sabda beliau menyuruh apa. Mekah itu pernah dihalalkan untuk beliau secara khusus, ini hanya untuk beliau, beliau dan orang-orang yang beliau pimpin, ya itu apa, waktu itu memimpin pasukan. Sa'atan minnahar, satu saat dari siang hari. Summa roja'at hurmatuha ilaiha mutlaqon ila yaumil qiyamah. Lalu kesuciannya kembali kepadanya secara mutlak sampai hari kiamat. Summa zakaro'anna hurmataha zalbaid syamalat ma hawlahu minasyajan. Kemudian Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwasannya kesucian rumah ini, karena intinya sebenarnya bukan makahnya, tapi apa, ka'bahnya itu, dan bayitullahil haram. Dia kemudian apa, juga mencakup apa yang di sekelilingnya, sampai bahkan apa, pokok-pokoknya, falayuqtok, tidak boleh dia dipotong. Wa minsoid falayusaj. Dan juga apa, mencakup binatang-binatang liar yang ada di situ. Soid, ya itu apa, binatang yang tidak dimiliki oleh orang-orang tertentu. Falayusaj, tidak boleh dia dikejutkan. Wa yunafar, sampai kemudian apa, dilari, sampai akhirnya saja, menyebabkan dia saja dilari. Min makaneh dari tempatnya. Fama balu kabiqotleh. Maka apa pandanganmu sampai kalau masalah membunuhnya, dibuat terkejut saja tidak boleh, apalagi sampai dibunuh. Kama hurima, kama harrama, ini kalau kepada Allah Ta'ala berarti Allah Ta'ala. Kama harrama luqototel haram. Sebagaimana Allah juga mengharamkan barang temuan di tanah suci. Illa man akhazaha liyu'arifaha da'ima. Kecuali orang yang mengambilnya untuk kemudian mengumumkannya selamanya. Nah ini yang berat, da'iman, bukan hanya setahun. Selamanya. Maka yang amannya adalah apa, kita biarkan saja, jangan kita ambil. Kecuali kalau niat kita membantu apa, petugas yang ada di situ. Kemudian apa, kita bawakan ke apa itu, pejabat pengumuman barang hilang, itu tidak masalah. Karena apa, niatnya bukan untuk mengambil, untuk memiliki, tapi apa, untuk mengembalikan kepada mu'minin. Kita mengambil, kemudian seakan-akan apa, kita mewakilkan kepada petugas rasmi untuk menjadi pengumum secara apa, sampai hari kiamat istilahnya. Dan ini adalah apa, kebaikan dari pemerintah Saudi. Kalau seandainya ini dilakukan orang per orang, letih orang itu, mengumumkan kapan dia harus pulang dan sebagainya, dia harus mengumumkan secara selamanya, maka ini adalah sangat berat. Tapi karena pemerintah yang menjamin, pemerintah mampu untuk apa, untuk memberikan gajian kepada orang-orang khusus, untuk menjadi apa, petugas pengumuman di tempat khusus. Jadi dia tidak letih, harus pergi ke sana kemari, siang malam, harus siap ini dan itu, tidak perlu. Pemerintah sudah mempersiapkan petugas-petugas dengan apa, dengan gajian dan upah khusus. Ini sangat membantu. Al-Abbas r.a mengatakan Ya Rasulullah illal idkhir Wahai Rasulullah kecuali pokok idkhir Karena mereka itu memerlukan pokok idkhir Untuk membuat atap bagi rumah-rumah mereka Dan untuk menutup celah-celah di kubur-kubur mereka Dan untuk menyalakan api-api mereka Kecuali pokok idkhir, sungguhnya dia diperbolehkan Ini pengecualian Pengecualian yang tidak disebutkan dalam syariat Nabi Ibrahim Rasulullah membuat apa, pengecualian dengan seizin Allah Ta'ala Rahmat bagi umat ini Apa yang diambil dari hadis ini Terputusnya hijrah dari Mekah ke negeri yang lain Karena Alhamdulillah Mekah itu sudah menjadi apa, negeri Islam Ada pun hijrah dari selain Mekah Maka hukumnya masih terus berlangsung Dari setiap negeri yang disitu Manusia tidak mampu untuk menegakkan agamanya Sekarang Alhamdulillah secara umum Kita kaum muslimin, negara kita bebas Untuk menjalankan agama Keterbatasnya itu ada Tetapi apa, secara umum kita bebas Tapi justru muslimin sendiri yang malas-malasan menegakkan agamanya Malas untuk sholat, malas untuk ini, untuk itu Malu, padahal apa banyak saudara-saudara kita yang Di negeri-negeri kafir yang masuk Islam Kemudian mereka merasa sempit Karena apa, sulit untuk menegakkan Islam Sementara kami sudah dapat hidayah Tidak layak kami lepaskan hidayah ini Terpaksa mereka hijrah ke sana kemari Ternyata apa, terhalang oleh undang-undang dari Pemimpin kita sendiri yang membuat undang-undang yang sulit Masalah pembatasan usia Juga masalah apa, tidak membantu orang-orang yang Hijrah di jalan Allah Tapi apa, kesempatan untuk diambil uang banyak-banyak dan seterusnya Bukan hanya di negara kita Negara Yaman pun seperti itu Orang-orang asing diambil uang sebanyak-banyaknya Harusnya dipermudah, bukan dipersulit Dan itu adalah kesalahan dari kaum muslimin sendiri Karena kejelekan pemerintah Itu adalah dari kejelekan rakyat Dari rakyatlah lahir pemerintah Maka apa, harusnya kaum muslimin yang di negeri muslimin Dia harusnya bersyukur atas Kemudahan-kemudahan yang dibukakan Untuk beribadah Seandainya pemerintah kita itu bersikap jahat Lebih jahat lagi seperti Pemerintah negara kafir Kita akan makin sulit Untuk adan dengan suara keras di luar pun sulit Untuk menyembelih binatang kurban di tanah lapang pun sulit Dan seterusnya Untuk pakai jilbab dan menutup Wajah pun sulit bagi wanita Sampai terpaksa harus pakai masker dan lain-lain Itu kasian Pakai mask Maka harusnya kaum muslimin bersyukur Di negeri yang secara umum kita bebas beragama di sini Kemudian beliau mengatakan Yang kedua Annal jihadabakin Wajibun inda wujudih Bahwasannya jihad itu kekal Asalnya bakiyun Tapi apa Tapi yaknya itu dihapus Pakfifan Dan dia adalah wajib ketika memang jihad itu ada Kalau sedang tidak ada jangan diadakan Oh kita Tangan kita katalah Kita sudah berlatih bertahun-tahun Kita runtuhkan ke LCC Tidak ada kewajiban jihad Tidak perlu jihad Jihad yang lebih besar adalah apa Itu perangi orang-orang yang menyembah berhala itu Perangi dengan apa Hujah-hujah Itu lebih penting Wa niyatuhu inda adami Dan apa itu Wajib untuk meniatkan jihad ketika jihad tidak ada Kalaupun kenyataannya sekarang tidak ada jihad misalkan Paling tidak apa Kita punya pahala niat Niat ingin menjalankan ibadah yang sangat agung itu Dapat pahala niat Yang rugi orang yang tidak ada niat sama sekali Yang mana Rasulullah SAW bersabda Apa itu Apa itu Barang siapa mati dalam keadaan dia Tidak pernah berperang Tidak pernah mempersiapkan Prajurit perang Maksudnya dalamnya adalah apa Tidak punya niat sama sekali Untuk berjihad Maka apa Dia mati di atas cabang kemunafikan Nah rugi orang yang sama sekali tidak ada apa Hubungan dengan jihad yang syari Yang syari Bukan jihad yang rusak Seperti itu pula niat yang soliha Maka ini kabar gembira Terutama bagi para wanita Atau orang-orang yang tua Walaupun mungkin mereka tidak mampu jihad Dan tidak diwajibkan jihad Maka apa Dengan niat Mereka akan dapat pahala jihad Ruknun asasiun fi kabulil a'mal Rukun asasi Di dalam menerima amalan Wa'alayhal madar Dan di atas niat inilah Peredaran ibadah semuanya Maka orang-orang yang berilmu Termasuk keutamaan mereka Dibanding orang jahil adalah apa Mereka tahu keutamaan niat Maka mereka mampu Meniatkan segala kebaikan Dalam segala amalan Bahkan ketika terhalang dari amalan pun Mereka mampu mendapatkan pahala amalan Dengan apa Niat yang bagus Orang yang jahil tidak tahu semacam ini Kecuali yang telah belajar Berarti tidak jahil dalam masalah itu Tayyip ilahuna wa'allahu a'alam Subhanakallah mawabiham Tika la ilaha ila anta Astaghfirullah wa'atuhu ilaih Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!